Kalo buat aku sendiri, kesulitannya mungkin karena kita sekarang ini syutingnya kan langsung sekaligus itu Jadi kemana-mana tuh selalu bawa skenario yang setebel ini Aku udah tau nyo nampasnya selalu ngumpulin Kalo syuting kan jumping scene, jump-jump scene Jadi kayak kalo untuk baca, bacanya itu kan setebel ini Jadi kalo mau syuting di scene 1, next scene nya scene 145 Next scene nya 300 berapa, 300 berapa gitu kan Oke Jadi kadang sulitnya itu menyamakan sisi emosinya Jadi setiap mau scene sebelum calling-an scene udah harus baca 6 scene sebelumnya lagi Jadi kayak hal itu diulang-ulang berkali-kali Berkali-kali, berkali-kali Wah adek Wah adek Wah adek Ini yang kenapaan sih? Tunggu aku lagi nyeri spot spot yang ada Yuna nya di buku Ada berapa? Ada sih sebenernya tapi lebih kepada untuk karakter Karena ini building karakternya lebih dalam lagi Nah jadi kalo kemarin season 1, semester ini more Dari aku sebagai nita itu Ya kayak tadi di awal aja, awal-awal udah drama gitu Nge-braman karakternya itu sama juga sih Kayak harus inget dulu nih, sebelumnya tuh apa yang terjadi ya Di season 1 tuh pasti nompang dulu, gitu Lihat lagi, terus Oh gini, sekarang tuh seperti apa Jadi Ditariknya tuh kita harus Apa ya Menyesuaikannya sih Yang sulit-sesuaikan emosinya yang satu sama duanya Sama sih kayaknya sama yang lain Lebih sulit untuk nge-synchronize-nya mungkin ya Karena mungkin Kita kan juga udah jeda satu tahun Terus yang lain juga mungkin udah ada project lainnya Untuk balikin ke karakternya di series pertama Dan di movie-nya tuh harus Ya harus sinkron aja gitu Dan harus mengingat cerita sebenernya seperti apa Jadi emosinya bisa Dua gitu Oke Kalo buat aku sih yang pasti karena kita Udah setahun ya Perbedaan dari season 1 sama season 2 untuk syutingnya Tapi di script itu Sebenernya it's not that far Jadi kayak cuma perbedaan seminggu atau dua minggu Jadi untuk kembali ke rasa setahun yang lalu Kita tuh seperti apa itu Ya harus Ya agak PR sih kalo menurut aku Ya kalo betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih